Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Datangnya dari Odang dari Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang semoga Senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tahun 2019 adalah Tahun politik Dimana tak sedikit Ustadz, kiai, ulama Yang ikut mendukung Serta mengajak santri-santri Serta jamaahnya untuk memilih Salah satu capres Yang ingin saya tanyakan Bolehkah kita sebagai seorang santri atau jamaah Berbeda pilihan dengan kiai kita Dan apakah perbedaan pilihan Bisa membuat ilmu sang santri Menjadi tidak berkah dan tidak manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini pertanyaan-pertanyaan Keluar begini bisa jadi fitnah juga Kalau salah ngomong Memang masuk wilayah-wilayah fitnah Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan Masalah pilpres Hari ini ada pertanyaan yang serupa Tapi kita tahu bahasanya Ada rambu-rambu Kembali masalah Rambu-rambu memilih Rambu-rambu memilih Baru setelah itu Anda di mana Rambu-rambu memilih yang pertama adalah Orang yang Anda pilih harus baik Mana baik tidak harus Salat malamnya seribu rokaat Paling tidak lima waktu Sama puasa Ramadan Tidak mabuk Tidak judi Tidak zinat Sudahlah Tidak korupsi Sudahlah Tidak usah Khusuk-kusuk Berlebihan Tidak Pokoknya baik Kewajiban-kewajiban kepada Allah Terlaksana Secara pribadi Dia baik Yang kedua Biarpun Anda tidak tahu Misalnya Buya fiasa senen ke mesin Tidak perlu tahu Yang penting Dia tidak terbukti Dia itu melanggar Hukum-hukum Allah Yang kedua Dia baik dengan Sesama manusia Dengan umat Yang ketiga Anda harus jelas tahu Bahasanya Siapakah yang mengusung Yang mengusungnya Dan siapa yang Memisikkannya Saya buat contoh Jika Anda mencintai saya Mengagumi saya Kemudian kok saya Nyalonkan jadi presiden Tapi yang usung saya kok Kelompok yang tidak benar Partai yang tidak dekat Atau anti-Islam Dan sebagainya Buang saya Ilmu Anda semakin berkah Gara-gara Anda Tidak memilih saya kok Karena ilusan amanat Orasan Anda dengan Allah Biarpun mungkin Saya beri jidihat Ijihat saya Saya harus jadi presiden Berita baru ini Akan tapi Jika ternyata Yang mendampingi saya Yang membisikkan saya Adalah Yang Sering bermasalah Dengan Islam Anda tinggalkan Karena apa Bisikan mereka Sangat keras Di telinga saya Anda jarang Ketemu dengan saya Anda ketemu di majlis Dengar Al-Quran Hadis kalamnya ulama Tapi siapa Yang membisikkan saya Partai yang bersama saya Kerombolan yang bersama saya Makanya Tidak cukup Orangnya baik Orangnya soleh Tapi siapa yang Mengusungnya Nah ini Sampai disini pun Harus cerdas Anda Setelah Anda Ketemu bahwasannya Yang mengusung Benar Atau Anda bingung deh Yang mengusung Sama-sama Ini kotoran kambing Satu kotoran ayam Misalnya Bagaimana nih Repot serba salah Baik Maka kemudian Melangkahlah Yang keempat Memohonlah Kepada Allah Setelah Anda Hadirkan pilihan Dengan akal Anda Yang keempat Adalah Anda Menuju kepada Allah Ngadu kepada Allah Subhanahu Minta ditunjukkan Kepada Allah Kepada Allah Minta kepada Allah Agar ditunjukkan Kepada pemimpin yang benar Baru setelah itu Di saat Anda memilih Yang kelima Awas Di saat Anda memilih Jangan karena Kepentingan pribadi Anda Bahkan Jangan kepentingan pondok Anda Kalau sudah Anda Memikir tentang pondok Gara-gara mau disumbang Anda khianat Umat ini Jangan Keluarkan dari Kepentingan Hawa nafsu Maka Anda akan Bisa memilih yang benar Kalaupun salah Tidak dosa dihadapan Allah Tapi kalau gara-gara Gara-gara iming-iming Gara-gara Pondoknya nanti digedekan Pilih saja Bu ya Jadi presiden Nanti akan dibantu Bahaya Bahaya Awas hati-hati ya Jadi Tidak ada kepentingan pribadi Itu adalah masa pribadi Dan kepada siapapun Yang mungkin Yang mencalonkan Dan sebagainya Urusanmu dengan Allah Baik Kemudian setelah itu Kalau Anda punya kiai Ya Saya buat contoh saja Anggap Anda menganggap Saya kiai Tidak jadi presiden Saya milih saja calon Turun tangkat saya Tidak jadi presiden lagi Batal Kemudian Saya memilih calon Yang ternyata calon itu adalah Diusung oleh Sesuatu yang banyak masalah Biarpun Anda mengagumi saja Mungkin Anda pernah melihat Saya terbang di awang-awang Anggap saja sudah Oh koknya top Nomor satu Anggap saja Yang namanya menganggap Berandai-andai kan boleh saja Daripada saya ngasih contoh Orang lain gak enak Kalau mau dijatuhin Nanti malah nih Kalau saya sendiri Anda jatuhin juga bebas nanti Anggap saja Saya bisa terbang di awang-awang Setiap hari Selat Jumatnya di Mekah Buya Yahya Tidak tahunya Saya memilih Tentang orang Yang ternyata Yang musung Anda Sesuatu yang tidak benar Jujur Anda aman Di hadapan Allah Anda tidak boleh patuh Dengan saya Berarti saya Anda tidak boleh patuh Anda punya cat Punya rumus tadi Punya rambu-ramu Di dalam memilih Semua dibikin bingung Di hari ini Tapi kalau Anda Dengan Allah Tidak akan bingung Kalau Anda terlepas Dari hawa nafsu Anda Anda tidak akan bingung Tapi kalau sudah Anda tidak dengan Allah Lalu Anda mengikuti Hwa nafsu Dibanggit Dijamin bingung Sampai manapun Bingung Biarpun yang dipilih Orang yang benar Pendukungnya benar Anda memilih Orang yang benar Pendukungnya benar Partai yang benar Tapi waktu niat Anda memilih Tidak benar Anda gelisah Kok tidak dibangunkan Pondok saya Kok tidak dibangunkan Karena bukan karena Allah Bahasanya kalau bosoh Jawa Mantap Hora PTN Aku rakai rapopo Pokok aku milih Gitu loh Tau rasa PTN Cari kamus Di google sana Anda punya prinsip Dan jangan buat permusuhan Kepada siapapun Saya tidak punya musuh Saya tidak ingin punya musuh Kalau ternyata pada suatu ketika nanti Saya mengambil keputusan Si A, Si B Tentunya itu dengan Ijtihad yang saya pilih Dengan memohon Pertunjuk kepada Allah Dan seterusnya Dan tidak ada kebencian Dengan si A dan si B Bahkan dari Empat orang yang saat ini Adalah yang satu Jadi kepala calon presiden Dua calon presiden Empat-empatnya Saya tidak punya masalah Pribadi dengan mereka Empat-empatnya Saya juga tidak pernah tahu Mereka mabuk Mereka judi Kami masih khusnud Dan mereka berempat Adalah insyaAllah Umad la ilahullah Akan tapi Anda bisa melihat Yang bisa masuk rumah Anda Di tetangga Anda Siapa yang mengusung mereka Anda bisa melihat Dekat dari dekat Anda tidak perlu langsung datang Pengen tahu Solatnya Pak siapa itu Calon satunya itu Tahu Pak siapa Calon satunya itu Tahu Pak siapa calon satunya itu Tidak perlu Anda pergi Siapa yang mengusung mereka itu Sudah cukup Oh yang mengusung begitu Wah bahaya dong kalau begini Dari situlah Iman Akan tumbuh Baru Anda memilih Kalau Anda memilihnya Sudah dengan cara begitu Karena Allah Karena Allah Dan Anda lepaskan dari Keinginan hawa nafsu Pribadi Maka biarpun salah Anda dapat pahala Tapi kalau niatnya Tidak benar Biarpun benar Anda ada usaha Anda tidak dapat pahala Karena niat yang jelek Semoga Allah Milihkan kepada kita yang benar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton